Intro Hai hai glory glory Manchester United Selamat datang di channel area Manchester United Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United Khusus untuk anda para pecinta Manchester United Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini Kepada semua fan Manchester United di seluruh dunia Glory glory Manchester United Eric Ten Hag ingin pimpin belanja pemain Manchester United Empat pemain ini jadi prioritas Pelatih Manchester United Eric Ten Hag ingin memimpin belanja pemain Manchester United Pada bursa transformusim Vanas 2022 Juru taktik asal belanja itu ingin suaranya didengarkan Perihal siapa-siapa saja pemain yang harus didatangkan Manchester United Penunjukkan Eric Ten Hag sebagai pelatih baru diharapkan Mampu mengembalikan kejayaan The Devils yang sedang terburuk Berbagai macam permasalahan disebut Menjadi penyebab buruknya penampilan Manchester United musim ini Eric Ten Hag dikenal dengan ketegasannya sebagai seorang pelatih Yang memastikan ketegasan itu tidak akan berubah Ketika dirinya menjawab sebagai pelatih Manchester United Saya akan selalu menjadi diri saya sendiri Saya tidak akan mengubah pandangan saya tentang kepelatihan Ungkap Eric Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News Rabu 27 April 2022 Jenis pemain yang Anda memiliki menentukan cara Anda bermain Ibu pelatih berusia 52 tahun tersebut Selain itu, Eric Ten Hag tidak akan segan menegur siapapun pemain Manchester United Yang tidak bertindak sesuai keinginannya Meski begitu, ia memastikan dirinya bukanlah seorang diktator Saya tidak ingin menjadi diktator Saya ingin bekerja sama Tetapi saya ingin memiliki suara dalam transfer Itu adalah syarat bagi saya Jelas Eric Ten Hag Sejauh ini beredar empat nama yang mencoba didaftarkan Dan Eric Ten Hag ke Manchester United pada musim panas 2022 Mereka adalah Darwin Nunes dari Benfica Rubenia Vest dari Wolverhampton Jorin Timber dari Ajax Amsterdam Dan Anthony Dos Santos dari Ajax Amsterdam Eric Ten Hag datang ke Manchester United Cristiano Ronaldo bisa semakin merana Kedatangan pelatih anyar Eric Ten Hag di Manchester United disebut Bisa membuat Cristiano Ronaldo jadi semakin merana Legenda Belanda Marco van Bersen telah menawarkan saran Kepada manajer Manchester United untuk merekrut Eric Ten Hag Demi Cristiano Ronaldo Kembalinya pemain berusia 37 tahun itu Keliga Inggris telah menyedot perhatian penggemar dan para pakar sepak bola Ronaldo yang juga telah menorehkan dua hat-trick Dan membukulkan gol ke-100 di Liga Inggris Gol terakhirnya dicetaknya dalam laga Manchester United versus Arsenal Dalam pertandingan tersebut Setan Merah kalah dengan skor 1-3 atas Arsenal Gol sama tawa yang yang dicetak Cristiano Ronaldo ternyata tak cukup untuk membawa timnya menang Masa depannya di Old Trafford telah diperdebatkan sejak kedatangannya dan beberapa orang mengatakan dia tidak akan cocok dengan sistem ten Hag musim depan Namun Van Bersen tidak setuju dengan saran bahwa Cristiano Ronaldo harus pergi dari Manchester United Jika Ronaldo terus bermain seperti yang dia lakukan minggu lalu dan mencetak dua atau tiga gol dalam pertandingan secara reguler Tidak perlu membawanya keluar dari tim Ujar Van Bersen dilansir dari Manchester Eveningos Terlepas dari saran tersebut Eric ten Hag memang disebut bakal mengambil sikap keras terhadap bintang-bintang Manchester United Eric ten Hag diminta mengembalikan harkat Manchester United sebagai jawara Liga Inggris Eropa bahkan dunia Dalam satu dekade terakhir sejak ditinggal Alex Ferguson Setan Merah terseok-seok Untuk mengembalikan harkat tersebut ten Hag dengan tegas mengatakan koleksifitas tim sebagai kunci Terkait itu status pemain bintang seperti Ronaldo tak akan mendapatkan tempat spesial Semua pemain dalam kapasitas sama Sejatinya Ronaldo masih menjadi tulang punggung Manchester United Musim ini pria asal Portugal tersebut mengoleksi 22 gol di semua ajang Kepada tim Tolk ten Hag menegaskan semua pemain termasuk Ronaldo harus mengikuti gaya bermainnya Jika tidak menginginkan polo tersebut Ronaldo harus memilih pertahan atau pergi Saya tidak akan mengubah pandangan saya tentang kepelatihan Materi pemain selalu menentukan cara anda bermain Tetapi saya menunjukkan persyaratan yang menyertainya dan standarnya Kata ten Hag Saya memberitahu siapa yang memiliki tugas dan siapa yang tidak memenuhinya akan diberitahu tentang itu Terlepas dari siapa itu Saya tidak membuat konsesi dalam hal itu Sekian dulu berita dari kami Jangan lupa share informasi ini ke teman-teman semua ya Sampai jumpa